Intro Terima kasih ke teman hati masih di kalam hati Insyaallah sampai ke hati Masih bersama dengan dokter Agus Rahmadi Dok tadi sudah banyak dijelaskan nih Bagaimana dengan pola makan sehat ala Rasulullah Nah ini teman hati di rumah nih juga sudah mengirimkan sejumlah pertanyaan nih dok Tidak hanya lewat chat Tapi ada juga pertanyaan yang dikirim dalam bentuk video pertanyaan di media sosial At di kalam hati Kita simak bersama dulu ya pertanyaan dari teman hati berikutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Yusuf dari Tangerang Selatan Ingin bertanya Ustaz Rasulullah s.a.w. melarang kita makan dan minum sambil berdiri Makan dengan duduk tegak tidak bersandar Apakah pengaruh dan manfaatnya bagi tubuh? Cukup sekian dari saya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Melarang makan dan minum sambil berdiri Kemudian ada aturan saat makan itu duduknya seperti apa Ada ajarannya dari sebelah saat ini? Ini jadi begini Bahwa Rasulullah itu punya kebiasaan makan itu sambil duduk Bahkan ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa duduknya Rasulullah ketika makan itu Meninggikan kaki kanannya Jadi orang bilang ini gaya warteg Jadi ditinggikan gitu Mas Yasir Nah kita akan belajar dari satu persatu nih Dari sisi anatomi dulu Jadi begini Mas Yasir Bahwa Allah itu mendesain tubuh ini cukup unik Jadi dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan Terus kemudian bahasa medisnya esofagus Kemudian gerak dia belok ke kiri Belok sini nih Jadi lambung kita itu sebelah kiri nih Kenapa kok lambung atur tengah aja gitu Praktis tuh Langsung sampai gitu kan Sampai ke kiri belok ini tuh Nah ini salah satunya adalah hikmah Kenapa Rasulullah itu makan dengan meninggikan kaki kanan Oke betul ya Nah jadi terganjel disini Maka otomatis makan akan sempurna masuk ke lambung Dengan kaki kanan pun diangkat ini Itu juga membatasi kita makan terlalu berlebihan Kan kalau udah makan kebanyakan Karena diangkat kan begah Begah Dan ini kita juga indikator Kita gendut apa enggak Kalau gendut kan gak nyampe-nyampe Nah itu salah satunya Nah dengan harapan begini Maka sempurna makanan masuk ke lambung Tapi kalau tidak diganjel Apa yang terjadi ketika orang sambil berdiri Misalnya berdiri begitu Makanan terjadi belok begini Nah Akibatnya khawatir esofagusnya agak belok gini Sisa makanan ngendap disitu tuh Yang pas belokan itu ya Ngendap tuh Karena kan Kalau kita berdiri kan gravitasi akan meningkat kan Searah ke arah bawah Maka esofagus akan begini Ke bawah dulu baru gini Nah ini yang sering terjadi penyakit yang namanya esofagitis Apa itu radang di daerah esofagus Akibat sisa makanan yang tidak sempurna masuk ke lambung Mengendapnya disitu Maka itu kenapa disenahkan Makan itu tadi Pelan-pelan sambil duduk Jangan berdiri Karena akan berdampak buruk buat tubuh kita Ya apalagi ada acara yang standing party itu Berdiri semua Iya berdiri semua tuh Iya kan Ini menurut saya sangat buruk efeknya Maka itu kenapa dengan sambil duduk Maka bisa akan tercegah dari yang namanya esofagitis Atau radang esofagus akibat sisa makanan yang mengendap tadi Harusnya dengan ditahan begini aman Satu itu yang pertama Yang kedua kalau makan sambil duduk gitu ya Maka ini kan pencerahan dalam kondisi yang sempurna Gak terlalu kenyang-kenyang banget gitu loh Kalau diri kan kadang-kadang gak jepit Kalau gini kan agak jepit Dengan diangkat gini kan jadi tertahan Jadi ini supaya makanan tidak terlalu berlebihan masuk ke dalam tubuh Iya Jadi kondisi apa Bisa mendapatkan tubuh yang ideal ya Dengan makan-makanannya cukup Betul Betul Tubuh ideal dan juga bikin relax Iya Sekarang kalau sambil diri kan Otot kaki jadi kerja Ini kan relax Santai sekali kan Jadi pencernaan juga menjadi lebih sempurna Jadi lebih santai begitu menikmati makanan yang ada Begitu teman hati Kalau sambil berdiri kan tadi pengaruh gravitasi Terus kemudian otot kaki juga pegel Makan itu kan butuh santai Kalau otot kakinya pegel Ya gak nyantai dia makan Maka itu dengan kita sambil duduk Lebih santai Lebih relax Proses pencernaannya pun menjadi lebih sempurna Termasuk untuk minum Ini yang sering saya denger nih Biasanya saya dulu sering gitu Minum tuh harus duduk Minum tuh harus duduk Sama dengan tadi kan Konsepnya sama ya Iya kan dia masuknya lewat lambung Makanya dengan duduk Dengan apa Di ganjal tadi Harapannya sempurna itu Masuk ke daerah lambung Maka itu sebaiknya makan itu mengikuti cara nabi tadi Ya dengan duduk Ya jangan sambil berdiri Karena memang Sangat-sangat direkomendasikan Maka itu hebatnya pola makan Rasulullah Sampai cara miknum dan makan aja diajarin coba Sampai si detail itu ya Betul Islam itu mengajarkan hal yang luar biasa Betul Betul Maka itu Islam ini agama yang sangat sempurna sebenarnya Karena mengajarkan sampai detail-detailnya Botong kuku aja diajarkan Makan juga tadi diajarkan Minum juga diajarkan Minum juga diajarkan Sampai si detail itu ya Kayak tidak boleh meniup makanan dan minuman lagi panas Begitu Sehingga tidak menyebabkan penyakit Termasuk tadi Minum pun gak boleh gini Gleg-gleg-gleg Oh iya harus ada jeda ya Jadi harus satu, dua, tiga, setop Haus dok Itu juga harus dikontrol ya Iya jadi dua, tiga, setop Jadi ada spare untuk nafas kita Biar ada Biasanya minumnya gitu kan Kemudian dok Yang sering saya denger juga nih Sekalian koreksi kalau saya salah Mengkombinasikan makanan Jadi pernah tuh ada cerita Saya makan daging Terus itu digabung sama Dari laut begitu Udang atau seafood gitu Diceletukin Eh makanan gitu tuh gak boleh loh Sama Islam gitu Nah ini tolong dikasih pencerahan Iya Islam mengajarkan konsep yang tadi Namanya food balancing Iya Jadi menyeimbangkan antara makanan yang panas Dengan makanan yang dingin Gitu ya Tadi yang saya contohkan Kalau makan kurma Barangilah dengan semangka Beda nanti dengan food combining Food combining tuh suka ada dicetuskan tuh Pola makan yang sifatnya Jangan menggabung antara yang makanan yang asam Dengan makanan yang basah Itu dari sisi itu Tapi secara logika juga Ini menunjukkan kita juga gak seimbang kan Udah lauknya ayam Terus dagi Telur Ikan Ini protein semua Iya kan Harusnya kan dibarengin dengan apa Dibarengin dengan sayur gitu kan Dibarengin dengan makanan-makanan Sebagai keseimbangan Tapi dalam Islam mengenal konsepnya adalah Food balancing Food balancing Menyeimbangkan antara aspek yang panas Dengan aspek yang dingin Masya Allah Jadi jauh sebelum Kita mengenal pola gizi seimbang Yang lagi ngetrend sekarang Ternyata Rasulullah SAW juga Jauh sebelum itu telah mengajarkan kepada kita Bagaimana menerapkan pola makan yang sehat Dan juga seimbang Untuk mendapatkan tubuh yang sehat Begitu ya Terima kasih Ustaz Dr. Agus Rahmadi Buat hasilnya dan juga ilmunya pada pagi hari ini Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Agus ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Dan bisa saja Bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam menerapkan bagaimana pola makan yang sehat Tentu saja Allah Rasulullah SAW Dalam menerapkan bagaimana pola makan yang sehat